Intro Halo Tril, salam investasi dan kembali bersama saya Indra Yudistira kita kembali berjumpa di dalam VB's Weekly Sentiment Forex dan kita akan membahas bagaimana perkembangan pada peranggan falas untuk munggi ini terutama untuk kurs euro dan kurs ponsterling Inggris secara umum dapat kita lihat bahwa pada minggu lalu terjadi beberapa perkembangan di mana euro bergerak cenderung melemah terhadap dolar Amerika Serikat sedangkan ponsterling Inggris bergerak menguat terhadap dolar Amerika Serikat adapun sentimen kami untuk minggu ini pada kedua mata uang tersebut ialah bahwa euro maupun ponsterling Inggris diperkirakan masih akan bergerak bulis terhadap dolar Amerika Serikat terdapat beberapa perkembangan ataupun dari sisi fundamental yang menjadikan sebagai suatu alasan ataupun sebagai suatu latar belakang kenapa kami memiliki sentimen seperti itu yang pertama adalah dari Australia dimana dilaporkan bahwa Bank Sentral Australia atau RBA mengumumkan bahwa suku bunga ocawan masih ditahan pada angka 2,50% hal ini menunjukkan suatu indikasi bahwa Bank Sentral Australia tersebut masih cukup yakin bahwa kebijakan moneter di negara tersebut cukup memadai terhadap perkembangan yang sedang terjadi lalu berikutnya dari Eropa dilamporkan bahwa kantor statistik di kawasan tersebut mengumumkan bahwa tingkat pengangguran atau unemployment rate dapat ditahan di angka 12,0% padahal sebelumnya sejumlah ekonomi menduga akan adanya suatu kenaikan pada sektor tenaga tersebut ataupun terjadinya suatu kenaikan pada unemployment rate menjadi 12,1% tentunya adanya suatu perkembangan yang cukup positif ini dapat memberikan suatu sentimen yang cukup baik terhadap mata uang euro pada minggu ini lalu berikutnya yang cukup penting ataupun dapat dikatakan sangat penting adalah perkembangan yang terjadi di Amerika Serikat dimana pada hari ini telah diumumkan bahwa tidak terjadi suatu kesepakatan antara kubu Presiden Obama dengan kubu Partai Republik di dalam masalah pengeluaran anggaran dari pihak Partai Republik sendiri mereka menghendaki adanya suatu penundaan atau bahkan penghentian pada program-program dari terutama pada program kesehatan dari Presiden Barack Obama dan di lain pihak kubu Presiden Obama menolak tuntutan dari Partai Republik ini sehingga dengan tidak adanya suatu kesepakatan tersebut sedangkan deadline yang telah ditentukan adalah pada pukul 12.00 waktu Indonesia Bagian Barat pada hari ini sehingga dengan tercapai deadline tersebut maka dapat dipastikan bahwa mulai besok beberapa instansi pemerintah maupun layanan publik di Amerika Serikat akan dihentikan atau akan ditutup sementara karena tidak adanya dana operasional dengan tidak dilakukannya ataupun tidak adanya suatu ACC terhadap pengucuran untuk dana operasional tersebut dengan adanya kejadian ataupun suatu perseteruan pada sektor fiskal ini memberikan suatu dampak yang kurang baik terutama bagi dolar Amerika Serikat dan diperkirakan akan memberikan suatu tekanan yang cukup kuat bagi mata uang tersebut secara umum untuk mata uang per euro dolar secara teknikal dapat kita lihat bahwa euro bergerak dalam suatu pola ascending triangle artinya masih memberikan suatu indikasi menguatnya tekanan terhadap dolar Amerika Serikat dan untuk minggu ini kisaran 1.3333 1.3333 diperkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat dan untuk kisaran resisten mingguan yang cukup kuat diperkirakan berada di angka 1.3650 seperti yang kami telah kemukakan sebelumnya bahwa sentimen kami untuk euro adalah masih bulis untuk terhadap dolar Amerika Serikat pada per euro dolar untuk minggu ini lebih kecil untuk mata uang ponster inggris dapat kita lihat mata uang tersebut berada dalam pola channeling up dan kisaran 1.6034 diperkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat dan 1.6398 sebagai kisaran resistensi yang cukup kuat sentimen kami untuk sterling adalah bulis terhadap dolar untuk minggu ini demikian Vibis Beauty Sentiment Forex untuk kali ini happy trading dan salam Vibis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.